Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi di channel sekolah Masendra Dila Kali ini saya akan menceritakan kegiatan saya hari ini Ahad 28 Juni 2020 Jadi teman-teman, pada hari ini Saya, suami saya, dan teman-teman komunitas Abinaya Estungkara Melakukan SOSPRO atau Sosial Project di Dukuh Kadisobo Dukuh Kadisobo ini berada di Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul Sekitar 37 km dari Tugu Jogja Kalau estimasi perjalanan ini sekitar 1 jam, lebih sedikit Apa sih komunitas Abinaya Estungkara itu? Jadi teman-teman, komunitas Abinaya Estungkara adalah wadah Bagi teman-teman penerima beasiswa LPDP khususnya Angkatan PK 152 Nah, disini kami berharap dapat memberikan kontribusi dan sumbangsi sebesar-besarnya bagi negara Seperti dalam Mars LPDP Hai bumi, dengarkan cerita kami Satria cendakia siap berkarya Beragam peran, satu tujuan Bersinergi membangun Indonesia Walah, malah nyanyi Tapi beneran loh teman-teman Sesuai juga sama laku Angkatan PK 152 Langsung di inti cerita saya ya teman-teman Jadi, di Dukuh Kadisobo ini kami melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat Nah, kebetulan di tengah pandemi ini kami memberikan bantuan sosial Berupa sembako bagi keluarga terdampak COVID-19 Yang belum menerima bantuan dari pemerintah Selain itu, ada yang lebih krusial dan urgent dibutuhkan oleh warga desa Kirimulyo Khususnya dan masyarakat Gunung Kidul pada umumnya Yaitu, masyarakat di sana mengalami kesulitan Mendapatkan air Jadi, untuk kegiatan sehari-hari saja Mereka harus membeli air Seharga Rp13.000 per 1 meter kubik Dan hanya bisa mengandalkan pada hujan Untuk pertanian dan pertenakan mereka Kenapa sih bisa seperti itu? Ya, karena galian sumur mereka itu tidak mengeluarkan air Lah, apa penyebabnya kok bisa sumur mereka tidak mengeluarkan air? Ternyata teman-teman, Gunung Kidul yang berada di zona selatan Pulau Jawa itu merupakan bagian dari kars Gunung Sewu Dimana, menurut ahli kars Dr. Eko Haryono, awalnya kars atau batu gamping merupakan hasil rombakan dari terumbu yang terangkat ke atas kemudian membentuk kars Nah, pembentukan kars Gunung Kidul ini merupakan bagian dari kars Gunung Sewu diperkirakan sekitar 1-1,5 juta tahun yang lalu Kars Gunung Sewu ini terbentang dari Pacitan, Jawa Timur, Wonogiri, Jawa Tengah, sampai Gunung Kidul, Yogyakarta Kars Gunung Sewu seperti ini di Gunung Kidul mempunyai ciri seperti perbukitan berbentuk kerucut Dan permukaannya bisa ditemukan gua-gua yang mana gua ini dikategorikan dalam 3 level Dimana masih ada hubungannya gitu sih katanya sama pengangkatan Pulau Jawa yang terjadi 3 kali proses pengangkatan yang besar Air hujan yang jatuh di daerah kars sebagian besar akan mengalami perkolasi atau masuk ke dalam tanah melalui rongga-rongga yang banyak terdapat di daerah kars Lubang ini biasanya disebut dengan luweng Sehingga sistem sungai yang berkembang adalah sistem sungai bawah tanah Sungai bawah tanah ini sangat dalam begitu teman-teman Sehingga menyulitkan warga untuk melakukan penggalian secara manual Sungai bawah tanah inilah yang bisa dijadikan sebagai salah satu sumber air di daerah kars seperti yang ada di Gunung Kidul Namun bentuk kars yang dalam bergua-gua dan berkelok-kelok merupakan PR Bagaimana cara mengangkat air yang ada di dalam kars sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga Di kegiatan kali ini kita telah mengeksplorasi calon-calon sumber air bawah tanah yang ada di Gunung Kidul Terutama di Kecapatan Panggang lebih tepatnya di Desa Girimulyo Hasil dari eksplorasi hari ini kita menjumpai dua luweng yaitu luweng Watu Kebo dan luweng Ngawen Nah ini penampakannya teman-teman coba dilihat diperhatikan Jadi seperti ada kuah dan ada stalaktit-stalak mitnya dan di bawah kuah ini sebenarnya ada lubang dan diperkirakan di bawah sana itu berisi air Nah seperti itu teman-teman Kami mohon doanya ya semoga dua luang ini bisa dimanfaatkan ke depan dan berhasil diangkat sumber airnya dan bisa digunakan untuk masyarakat Desa Girimulyo utamanya dan masyarakat Gunung Kidul lainnya pada umumnya Baik teman-teman sekian cerita saya hari ini semoga ada manfaat dan bisa menginspirasi lebih banyak orang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya Semoga semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya Bye bye Sampai jumpa